Intro Jumpa kembali di Senggolan TV Channel Yang belum menyenggol channel ini, silahkan disenggol, agar channel ini kedepannya berguna buat kita semua Kami akan mereview Taman Lembah Dewata Lembang Di tahun 2022, Taman Lembah Dewata merupakan destinasi wisata yang menawarkan panorama alam perbukitan dan danau Selain itu, obyek wisata di Lembang, Bandung ini memiliki sejumlah fasilitas menarik bagi pengunjung Obyek wisata alam yang buka pada 2017 ini, berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 25 hektare Daya tarik lain obyek wisata ini adalah danau buatan bernama Situ Pandawa Wisatawan bisa menikmati sejumlah wahana air di Situ Pandawa Antara lain sepeda air, perahu dayung, splash boat, dan jet boat Luas danaunya sekitar 5 hektare Untuk diketahui, Taman Lembah Dewata buka setiap hari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat Namun, khusus kelas berbuda libur setiap Senin, sehingga hanya buka pada selasa sampai dengan minggu Harga tiket masuk Taman Lembah Dewata pada Senin Jumat, weekday adalah Rp20.000 per orang Sementara, pada akhir pekan, weekend, dan libur nasional adalah Rp25.000 per orang Dewata Express adalah kereta wisata Taman Lembah Dewata Wisatawan akan diajak berkeliling di area obyek wisata hanya dengan membayar Rp15.000 untuk satu kali putaran Keindahan panorama di Taman Lembah Dewata sangat cocok untuk foto pre-wedding Tarifnya mulai dari Rp300.000 hingga Rp3.500.000 bergantung dari properti foto, lokasi, dan durasinya Demikian review Taman Lembah Dewata 2022 Yang beralamat di Jalan Raya Tangkuban Parahu, KM 3,7 Kelurahan Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Biasakan tekan tombol subrek, like, komen, dan share Bagikan ke medsos Anda dan teman-teman Anda Semoga bermanfaat, dan salam sehat selalu Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!